Hai, saya Ladia Sheryl. Masih ingat Ladia Charlie pemeran Alia di AADC? Begini kabarnya sekarang. Wajah cantik artis Ladia Charlie seolah menghilang dari layar kaca. Bahkan, kabarnya pun tak lagi terendus di dunia hiburan tanah air. Seperti yang diketahui, Ladia Charlie dikenal ketika membintangi film Ada Apa Dengan Cinta. Ia memerankan tokoh Alia dalam film tersebut. Alia sendiri merupakan teman satu geng cinta yang diperankan oleh Dian Sastro. Sesaknya yang kalem dan dewasa membuat Alia begitu dikenang oleh penikmat film Ada Apa Dengan Cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah cantik Ladia Charlie mulai jarang terlihat di layar kaca. Kena tidak mikir, Ladia Charlie masih beberapa kali bermain dalam sejumlah judo film hingga tahun 2012. Kabarnya pun menuai rasa penasaran pabrik. Bahkan, Ladia Charlie juga tak ikut bermain di skuel AADC2 yang tayang pada tahun 2016 lalu. Hal ini lantaran, Ladia Charlie yang tengah melanjutkan sekolah film di luar negeri, sehingga tak mendapatkan izin untuk libur. Meski merasa kehilangan, para pemain dan kru memahami tak ikut sertanya Ladia Charlie dalam film AADC2. Sebagai teman, Dian Sastro sangat mendukung keputusan Ladia Charlie untuk menumpu pendidikan agar bisa menjadi seorang filmmaker. Kini, lama tak terdengar kabarnya, Ladia Charlie ternyata sudah menikah. Artis cantik ini menikah dengan Haris Kassel Ligumeler atau yang biasa di Sapa Zekke pada 9 Mei 2014 silam. Sebentar lagi, mereka sudah 9 tahun menikah tapi kisah cinta mereka nyaris secara tersorot media. Ladia Charlie bahkan tak punya media sosial jadi tak pernah berbagi foto bersama sang suami. Zekke pun hampir tak pernah upload foto bareng istri. Sama seperti Ladia Charlie, Zekke juga berkarir di dunia sinema. Ia adalah penata musik film yang dua kali mendapat penghargaan dari FFI sebagai penata musik terbaik buat film fiksi dan Marliana, si pembunuh dalam 4 babak. Diketahui, Zekke Kasseli sendiri merupakan anak dari Agum Gemeler, anak mantan menteri pertahanan pada era Presiden Gustur. Menjadi anggota keluarga Gemeler, Ladia Charlie mulai mengurangi kegiatannya di dunia hiburan. Lama tak terdengar kabar, tiba-tiba Ladia muncul pada malam Andukera Festival Film Indonesia 2022 yang digelar pada selasa 22 November lalu. Ladia Charlie terlihat memenangkan sebuah piala citra pada ajang itu. Pengumuman penghargaan pemenang nominasi FFI 2022 itu disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube dan live Instagram akun Festival Film Indonesia. Ada pun, ia memenangkan piala tersebut sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam seperti dendam harus dibayar tuntas.